Guys, kasihan banget. Spongebob sekarang lagi koman nih. Tapi si Sandy yang menjenguk malah ngajak Spongebob main karate. Spongebob bener-bener sudah parah banget. Bahkan untuk bernafas aja dia harus pakai selang gini. Sandy yang begitu sedih akhirnya menggunakan ubur-ubur untuk membangunkannya. Dan akhirnya Spongebob pun terbangun tuh. Tapi tidak lama detak jantungnya jadi lurus lagi guys. Tuan Krebs dan semua teman-temannya pada nangis tuh. Tapi guys, di saat semua orang menangis karena kehilangan Spongebob, eh si Patrick malah pesen pizza dong. Sungguh membangunkan ya guys. Ketika lagi camping, para bocil ini berkumpul untuk bercerita. Kemudian ada satu anak yang bercerita kalau pada malam hari nanti bakal ada monster danau yang keluar. Dan suka memangsa anak-anak seperti ini. Ketika lagi asyik bercerita, anak ini merasakan ada yang aneh guys. Dan tiba-tiba dia melarikan diri sendiri tuh. Ternyata guys, monster itu beneran ada dan muncul di depan anak yang bercerita tadi. Sedangkan kumpulan si bocil ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama anak itu guys. Serem banget ya. Anak cewek ini dapat kado boneka beruang. Tapi anak ini tuh nakal banget. Dia numpahin kopi ke boneka itu. Dan dia juga mencuci boneka itu dengan kasar guys. Terus dia juga mainan kursi roda nih. Karena dorongnya kenceng banget, si boneka pun jadi terjepit ke rodanya tuh. Pas malam hari ketika anak ini sedang tidur, boneka beruang pun sengaja putusin tangannya dan ingin kabur dari situ. Tapi dia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang bilang kalau anak ini terkena kanker. Dan hidupnya tidak akan lama lagi. Si boneka pun jadi sedih dan kembali lagi ke anak itu guys. Boneka itu pun selalu menemani anak cewek ini sampai hembusan nafas terakhirnya. Sedih banget ya guys. Ada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak dan dia suka banget foto-fotoin anaknya. Tapi salah satu dari anaknya meninggal karena jatuh dari tebing saat mereka hendak berfoto-foto. Dan sejak saat itu sang ayah jadi gak mau foto-foto dan menyimpan kameranya di laci. Sang ayah bener-bener sedih banget karena kehilangan anaknya. Tahun demi tahun telah berlalu. Karena sudah tua, sang ayah jatuh sakit dan sedang dirawat di rumah sakit tuh. Sebelum dia meninggal, sang ayah pun kasih kunci laci tempat dia menyimpan kamera kepada anaknya. Anak ini pun akhirnya pulang dan membuka laci itu kemudian mengambil kameranya. Dan ketika dia lihat foto di kamera itu, dia kaget banget ternyata dialah yang telah membuat kakaknya meninggal. Karena ketika mau foto, dia mendorong kakaknya sampai jatuh ke curang dan meninggal. Ternyata selama ini ayahnya itu selalu menyimpan kenangan itu agar anaknya ini tidak merasa sedih dan bersalah. Dan sekaranglah waktunya dia untuk menerima kenyataan itu guys.